Jumat sore hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Tumbang. Akibatnya sejumlah perjalanan kereta komuter lain stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung dihentikan sementara 2 jam. Akibat pohon tumbang di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang menimpa salah satu kereta mengakibatkan perjalanan komuter lain dari arah Tanah Abang ke Serpong terganggu. Kejadian terjadi sekitar pukul 6 sore. Para pengguna komuter lain yang saat itu berada di dalam kereta terpaksa harus turun dari gerbong dan mencari alternatif transportasi lain di tengah hujan lebat yang mengguyur ibu kota. Penumpukan penumpang juga terjadi di sejumlah stasiun, salah satunya terlihat di stasiun Palmerah, Jakarta. Memberangkatan kereta dari 17.50 dari Tanah Abang. Dari Tanah Abang, terus terhentinya di mana tadi di sini? Di Palmerah. Tadi sudah diberitahu alasannya kenapa terjadi. Ada gangguan pohon tumbang. Dampak dari pohon tumbang, perjalanan komuter lain dari Tanah Abang ke arah Serpong dan arah sebaliknya terhenti selama 2 jam. Petugas PPSU Kecamatan Kebayoran Lama bilang ada 3 pohon yang tumbang sehingga memerlukan waktu untuk membersihkan. Pohon banyak dari pohon, di dalam wakam juga banyak, ada 2 pohon, ada 3. Dampak dari pohon itu gimana Bang? Terganggu ala lintas, ya pasti Bang, kereta terhenti langsung. Kalau untuk komuter terganggu Bang? Iya, 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 langsung. Perjalanan kereta baru kembali berangsur normal sekitar pukul 8 malam. Selain komuter lain yang terganggu, pohon tumbang juga mengakibatkan arus lalu lintas, macet.